Jika maharnya seperangkat alat sholat berarti maharnya harus dipakai terus Seandainya mau kenahnya sudah lama, robek karena sudah puluhan tahun dan tidak dipakai lagi Bagaimana solusinya, hukumnya Ustaz? Mahar itu adalah dengan sesuatu yang bermanfaat, bukan berarti harus kekal dan abadi Tidak, mahar itu ada sesuatu yang bermanfaat Seperangkat sholat, boleh Sampai dalam seorang yang tidak punya apa-apa disuruh oleh Nabi untuk mengajarkan Al-Quran kepada istrinya Nabi mahar Nabi kepada Sofiyah bin Tihwiyyid adalah memerdekakan dia dari perbudakan Itu maharnya Nah jadi mahar itu tidak mesti, oh kalau habis maharnya lalu pudar pula cintanya Ya enggak ada hubungannya dengan itu Lalu kalau seandainya maharnya sudah habis Lalu misalkan, terjadi proses carai dengan khulut Bagaimana cara untuk menembusnya? Sudah belikan perangkat sholat, dia kembalikan Maharnya bukan mahar yang tadinya Tapi karena sudah habis belikan yang baru Ya, sebagai tembusannya Wallah ta'ala Lalu misalkan, dia kembalikan yang baru Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.